...tinggi sebagai katalisator untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rumit. Persoalan bangsa yang selama ini selalu menjadi perhatian beliau dan selalu untuk dicari solusinya. Humor-humor yang cerdas, jok-jok yang segar selalu membuat orang lain tertawa, tapi diam-diam orang-orang tiba-tiba tertohok nilai kemanusiaannya. Kita akan berbincang dengan beliau dengan berbagai persoalan. Saya mohon maaf panggil Gus. Gus itu kita tahu, dan jauh sebelum ini Gus itu sendiri yang bilang bahwa pemilu tahun ini akan mengalami masalah berat dan kacau. Termasuk begitu banyak orang-orang yang stres. Saya pernah menghitung orang gila dari Bandung ke rumah saya, mungkin caleg yang gagal Pak, saya hitung ada 49. Lalu ibu saya nanya, Man kamu menghitung apa Man? Saya bilang, ini mah ngitung orang yang stres karena nggak jadi. Ada berapa? Ada 49. Loh, kok beda Mama juga ikut ngitung? Saya bilang, berapa mah? Mama yang ngitung ada 50. Siapa satunya? Dengan kamu katanya. Bapak bisa cerita nggak dengan orang-orang gila? Misalnya Bapak pernah cerita tentang orang NU gila, presiden gila, dan lain sebagainya. Ya, kalau gila sih banyak banget itu. Jadi ada orang, dia itu lulusan fakultas pedagogi pendidikan. Suatu hari, untuk wisuda, dia undang saya, saya ke sana, bilang, kepada semua orang yang ada di situ. Hati-hati ya, kalau keluaran dari fakultas pendidikan. Pada suatu hari, seorang ahli pendidikan, ahli jiwa, datang ke rumah sakit gila. Sampai di sana, dia lihat ada orang duduk di bersendal di tiang. Tangannya pegang lidi, di lidinya itu ada talinya, ada benangnya. Ke bawah, ke air. Dia menempatkan diri sebagai orang, dia bilang itu orang gila kan. Udah dapet ikan banyak Pak. Masa dokter gila, masa begini aja dapet ikan? Jadi yang gila dokter. Jadi yang gila ya Pak. Nah terus kan banyak sekali orang-orang dari kalangan ke rumah ini. Bapak kadang-kadang tidak mentah hati nasihat dokter untuk bagi waktu. Karena yang datang itu ada yang pagi, ada yang malam. Gua sudah pernah bilang itu ada klasifikasinya. Ada orang yang kalau jam segini gila dan sebagainya. Ya, kok mesti begitu. Kok mesti? Gila itu macam-macam. Gila kerja ada. Gila urusan organisasi ada. Ya, gila apa gitu. Contoh kalau gila organisasi itu dulu dokter Fahmi. Fahmi saya berdiri. Periparan saya dulu. Jam 12.30, eh 2.30 datang ke rumah saya. Di jalan kutilat. Bini hari itu berarti ya? Mas, di Jakarta-utara itu orang lain pengurus Edo-nya berklaik. Ayo kita kesalah yuk. Tanjung priuk. Kalau orang dari jam 6 pagi sampai jam 6.30 ngurusin Edo, Itu namanya orang senang.